Halo Mas Bro, apa kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat selalu Mas Bro Kali ini kita kedatangan tamu lagi Mas Bro Gak tau ini isinya apa ini Mas Bro, langsung saja kita buka Oke, gak usah pake lama, gak usah berbelit-belit, langsung saja kita buka Sampai ini, bubukus pelapis Sampai jumpa Tereng, ternyata isinya ini metal jig Mas Bro Weh, kita singkirin dulu ini Iya, ini tiap barangnya Mas Bro Wuhh, ada berapa biji ini Mas Bro, metal jig Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Weh, mantap Mas Bro, ada tujuh buah metal jig Ini adalah metal jig jagu-jagu saya Mas Bro, ini adalah metal jig sledding Ini saya dapat kiriman dari teman saya yang ada di Kolaka Fadli jig namanya Ini jig-jig buatan tangan ini Mas Bro Ini jig buatan tangan, bukan pabrikasi Tapi untuk kualitas dan hasil, tidak kalah dengan produk-produk pabrikasi Mas Bro Coba lihat sendiri Mas Bro Mulai dari dikonya, pospornya, warnanya Sudah cukup lumayan bagus untuk karya sebuah anak lokal Mas Bro Ini namanya cumi sledding Mas Bro ini Ini beratnya sekitar 170 gram Mas Bro ini Ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu besar, pas lah Kan begini Ini turunnya, actionnya bagus sekali Mas Bro Dan kalau ditarik, ketika kita tarik naik Tidak juga berat, karena ujungnya ini runcing Nah, disini Ini begini posisinya ini Mas Bro Bukan begini ya Begini ya Nah, kan cumi kan larinya mundur, tidak ke depan Ini dia Mas Bro Hasilnya cukup lumayan bagus Untuk mulai clear-nya Cet-cetnya Untuk sebuah produk-produk lokal sudah cukup lumayan bagus Mas Bro Tidak kalah dengan saingan pabrikasi Nah, dan ini ada Modelnya ini stain kibah ini Mas Bro Ini untuk di arus-arus yang agak kencang lah Ini bobotnya 100 Eh, bobotnya ini Ini bobotnya 250 gram yang ini Berat ini Mas Bro Ini juga stain kibah Warnanya lain Mas Bro Stain kibah juga Ini untuk di dasar cari-cari ruby Dogi Ya, sembarang lah pokoknya Apa saja yang makan Mas Bro Wah, mantap sekali Mas Bro Ini buatan tangan sendiri Tapi hasilnya tidak kalah dengan pabrikasi Mas Bro Coba lihat Modelnya Warnanya Bagus Mas Bro Tidak kalah dengan model pabrikasi Mas Bro Ini Antigoresnya tebal ini Mas Bro Ini Jika digigit sama ikan-ikan ber Gigit aja Tidak gampang terluka Mas Bro Kayak dogi Baraguda Baragoda Atau es kolar Masih tahan gores hanya Mas Bro Soalnya ini Resin antigoresnya ini tebal Fospornya juga tebal Mas Bro ini Ini Mantap sekali Mas Bro Coba lihat Kayak cumi-cumi Mas Bro Soalnya Menurut saya ya Kalau cumi shredding begini Itu identik Dengan makanan ikan Masalahnya Cumi itu Makanan ikan Ikan apa saja Doyan sama cumi-cumi Mas Bro Jadinya Kalau kita Membuat jik-jik Seperti ini Sangat masuk akal sekali Mas Bro Karena apa Cumi itu Rata-rata Makanan ikan di laut Itu cumi Mas Bro Ikan apa saja Suka sama cumi Jangankan ikan Orang saja Suka sama cumi-cumi Mas Bro Apalagi ikan Coba lihat Ini Kalau di center ini Bagus sekali ini Warnanya ini Mas Bro Menyalanya bagus Mas Bro Fospornya ini padat sekali Mas Bro Dalam arti itu Padat itu Apa ya Enggak terlalu menyala Enggak terlalu tajam Menyalanya Tapi Ikan di dalam laut Itu tetap melihat Mas Bro Ini Terkadang ikan Kalau Terlalu nyala Itu Yang ikan-ikan Barakuda itu Suka sekali Mas Bro Jadi untuk Ikan-ikan yang Enggak suka terlalu Nyala Seperti Lamuru Dogi Begitu Kurang agresif Coba lihat Mas Bro ini Bagus sekali Ini warnanya Ini Ini kalau di dalam air Seperti cumi-cumi Ini Mas Bro Ini actionnya Ini kalau dikasih turun Dia melayang Melayang begitu Mas Bro Ini actionnya Ini bagus ini Mas Bro Ini melayang turun ke bawah ini Ini actionnya Turunnya ini Enggak vertikal ini Mas Bro Ini melayang ini Melayang vertikal lah Nah ini untuk Arus yang agak kencang Atau di kedalaman-kedalaman 200 sampai 250 Pokoknya di atas 100 meter lah Kalau yang 170 gram ini Enaknya ini Main-main di angka 100 ini Mas Bro 80 sampai 100 Enak sekali ini Mencari ikan-ikan putih Lamuru Atau Jiti di permukaan Ini enak sekali Mas Bro ini Hasilnya bagus Mas Bro ini Buatan tangan ini Tidak kalah dengan Buatan pabrikasi Mas Bro Saya sangat jarang lah Memakai produk-produk Bahkan belum pernah Beli produk-produk Yang ada di toko-toko Atau pabrikasi Maksud saya itu Saya membeli itu Yang buatan-buatan tangan Tapi kenyataannya Hasilnya juga cukup Lumayan bagus Amis lah Harganya juga murah Tidak terlalu mahal Pokoknya Pas lah Tidak menguras kantong Mas Bro Nah Ini jik-jiknya Mantap sekali ini Mas Bro ini Warnanya menggoda sekali Coba kita matikan lampunya Mas Bro Kita senter Mas Bro Kita lihat Seperti apa Menyalanya ini Jik-jik ini Oke Ini belum kena Senter UV Menyalanya sudah Begini bagusnya Mas Bro Mantap Coba kita senter Dengan senter UV Mas Bro Lihat sendiri Mas Bro Menyalanya Mantap sekali Mas Bro Apa saya bilang Ini kan seperti Cumi-cumi asli Mas Bro Seperti cumi-cumi Nyata di dalam air Ini Mas Bro Makanya Agresif sekali Mas Bro Ini ikan Pokoknya Segala jenis ikan Ini makan lah Pokoknya Anti boncos Pokoknya ini Mas Bro Seperti Seperti Cumi-cumi Seperti warna Cumi-cumi Pokoknya ini Jarang lah Boncos pakai Cumi-cumi ini Kecuali Rezeki kita Memang tipis Lihat sendiri Mas Bro Menyalanya Postpornya itu Sangat Ini kalau di dalam air Ini bagus sekali Mas Bro Karena ini Di luar air Begini jadinya Kalau kena air Warnanya bagus sekali Ini Mas Bro Ini Coba lihat Ini stand kibanya Postpornya Silahkan lihat Sendiri Mas Bro Mungkin Kalau kita beli Di toko Kita tidak akan Mendapatkan Postpornya Seperti ini Mas Bro Ini hanya Buatan-buatan Tangan Yang mendapatkan Postpornya Seperti ini Kalau di toko Itu postpornya Sangat tipis Mas Bro Gampang redup Kalau ini Tidak gampang redup Awet sekali Mas Bro Biarpun 10 kali Kita naik turun Itu Belum tentu Ini redup Lihat sendiri Mas Bro Mantapnya Mantap sekali Mas Bro Coba lihat Mudah-mudahan Ini cepat Amis Mas Bro Bagaimana Mas Bro Sudah melihat Kayak apa Kalau di center Pakai center UV Mantap kan Ya Mungkin Bagi teman-teman Yang berminat Untuk memiliki Atau membeli Metal Seperti ini Silahkan hubungi Whatsappnya Di bawah Deskripsi video ini Mungkin Sekian dulu Dari saya Tidak banyak Yang saya bahas Dan Dukung kami Terus Dengan cara Like Comment Dan subscribe Channel ini Oke Mas Bro Terima kasih Banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih